Berhubung timasi Indonesia akan segera berlagak kembali Jadi konten simulasi juga akan kembali di FC24 Dan kita akan melihat seperti apa pertandingan pertama lawan saudara biar Dan kedua lawan Australia Ini adalah lanjutan dari kualifikasi pelu dunia round 3 Zona AFC, grup C, let's go Oke kembali ke channel sejam dan akhirnya konten timnas indonesia lagi Menggunakan mod dari IALM Misalnya anda mau memainkan juga timnas indonesia ini sebenarnya gak ada di FC24 Tapi jadi ada dengan bantuan mod bisa langsung cek aja link di deskripsi Jadi ini squadnya udah gue samakan seperti diri live Total 26 pemain dan ada 4 keeper Karena Martin Payas itu udah bisa main lawan Saudi Arabia Dia telah dendaftarin Dan untuk pertandingan resmi FIFA itu harus dendaftarkan 3 keeper Jadi ya karena Payas gak bisa makanya akhirnya STU bawa 3 keeper gitu ya Nadeo, Hernando, sama Adi Satrio Terus yang juga gak bisa main itu si Hoopner Hoopner juga tidak bisa main di pertandingan lawan Saudi Tapi nanti-nanti bisa main Jadi kira-kira squadnya seperti ini Untuk back-backnya ada Verdong, Sandiwold, Shane, Idzes Terus Asnawi, Rido, Arhan, Hoopner, Nathan, Pohyo, Prasetyo Dipanggil juga sama Ferrari Terus top main tengahnya ada Tom Hai Kambuaya, Marciarino, Ragnar mungkin bisa dianggap winger Yenner, terus ini main depan-depannya Jadi ada Witan, Egy, Dimas Derajat, Tramadir Sananta Dan Strike Dan terakhir ada Hoki Caraka Ini adalah formasi Indonesia untuk pertandingan pertama Lawan Saudi Arabia Jadi main away Makanya pakai jersi putih Terus 5-3-2 Seperti biasa Karena gak ada Hoopner dan Payas Jadi akhirnya Nathan gue jari-in center back Terus Enando yang start di Busun Jawa Gawang Idzes seperti biasa Center back tengah Terus ada Rido Kanan Asnawi Terus Ferdong main di kiri Jadi tengahnya ini ada Tom Hai Yenner sama Marciarino Cuman gak tau kebiasaan STY kan Kayaknya gak bakal mainin Yenner starter sih Cuman opsinya siapa lagi Mungkin aja Tom Hai main disini Atau mungkin Ferdong main di tengah Terus livebacknya mungkin Arhan tetep dimainin Tapi juga ada opsi lain Seperti misalnya Sandy Wolves Bisa main di right back Gantin Asnawi Cuman Asnawi kan setau gue juga lagi Konsisten main terus kan Di level club bersama Port FC Jadi mungkin akan dikasih Kesempatan untuk start Kalo depannya harusnya sih gak berubah ya Tetep strike sama Ragnar Terus Tom Hai seharusnya sih Tetep starter Meskipun dia ya Sampai saat ini masih belum ada club ya Cuman kan pasti ada program latihan sendiri Marcel ini juga harusnya sih Gak di drop Tapi opsinya disini ada kok Ada Sandy Wolves juga bisa main Terus ada Shane bahkan Terus Ferrari Wahyu Prasetyo juga Bisa jadi opsi gitu loh Kalo misalnya emang ternyata Nathana tetep dimainin di tengah Karena sebenernya bisa kayak gini Verdong tuh Oh Verdong tuh At least disini ya Di FC24 bisa jadi center back Gak tau diri live sih Yang ngeri sebenernya Posturnya Karena kan gak terlalu tinggi Verdong kan Kalo misalnya main di center back ya Tapi mungkin aja bisa Begini Kayaknya Ya boleh deh Kita coba bikin aja kali ya Lebih memungkinkan sih Ini sih Nathana jadi DM gitu loh Verdong main di sebelah kiri Center back Oke Langsung aja kita ke pertandingan Secara kualitas ya Harus diakui lah Kita masih di bawah Terus kalo misalnya di FC24 Mereka 3 bintang kalo gak salah Kualitas rata-ratanya gitu ya Jadi ya ini untuk Memanaj ekspektasi juga Kemungkinan hasilnya akan kalah juga Ini di FC24 Tapi Dalam sejak bola Semuanya mungkin Tidak nih tidak mungkin Mungkin kemungkinannya kecil Tapi Bukan berarti mustahil Salam Aldaw Sari Ini kita kan liat Starry Naram seperti apa Yang diturunkan oleh Roberto Mancini Pelatihan mereka kan Oke Sebentar dulu Liat dulu lain apa ya Untuk Indonesia tadi Anda sudah liat Terus ini dia Mereka pake 4-2-3-1 Viras Al-Birekan Sami Al-Najah ini kalo gak salah Main Al-Nasir ya Terus Aldaw Sari tentu saja Salah untuk main paling berbahaya mereka Ada Abdul Rahman Garib Terus Mohd Karno Ini 2 DM mereka Al-Malki sama Hasan Kadish Terus Al-Bulahi ini yang suka Cari perkara Cari masalah Waktu itu sempet pasal Ronaldo sama Messi Dia center back kiri Ada Hasan Tombakti Terus right backnya ini Saud Abdul Hamid Bentar ini tuh yang kemarin ke Roma bukan sih Kayaknya dia deh Terus ada Nawaf Al-Akidi Keepernya Bench mereka ini Anda bisa lihat kira-kira Al-Shehri Ya oke itulah Line up dari Saudara Bia Jadi Rating tertinggi tuh Salam Aldasari 79 Dan ya sayang sekali Martin Payas gak bisa start Atau gak bisa main Gak bisa debut Buat tim Rasyon Indonesia Tapi kita akan coba Simulasi Kick-off-ball pertama Ini dia Tidak ada National Anthem Karena tidak ada match intro Tapi ya langsung saja Gue juga tidak ada ekspektasi apapun Tentu saja Maksudnya Semua lawan-lawan Indonesia Di grup Namanya juga Udah round 3 gitu kan Ya berat Terus kan dari Berapa? 6 tim total ya Di grup ini Hanya akan ada 2 tim Yang lolos ke Pial Dunia langsung Tim posisi 34 Kalau gak salah Harus melalui playoff gitu loh Tapi masih ada peluang berarti Dan Indonesia ya Menurut gue sih Bisa dapet point aja Udah bagus Memang itu ekspektasi yang Gue udah turunin banget gitu loh Tapi ya Fakta bahwa kita sudah bisa ada Di round 3 juga itu udah Patung diapresiasi gitu loh Sami Oke Cepet banget passing mereka ya Garib Kasih langsung ke Saud Abdul Hamid Serana pertama dari Saudara Bia Tambah lagi kita main Away ini kan Fair dong Ya dengan kecepatannya Saya akan membantu Oke Arhan Bisa buang langsung Ragnar Duel udara Wih menang loh Tom Hai Bisa trubo langsung ke Raffel Strike Ayo Strike Sendirian Hajar hajar Aduh Kelamaan ya Animasinya di blok Kebaca Salem Alda Usari Akan menjadi lawannya Asnawi ini berarti Kalau Asnawi start Di right back Al-Malki Ke Garib Wah gila Cepet banget passingnya Ini ada play style Plus bahkan Saud Gak bisa dikejar Sovere dong Ketengah langsung Buang Rido Wah Buang 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 Oke Untung ada Idzes Terwin untuk Saudi Arabia Itu scoreboardnya Asian Cup ya Ya sudah lah ya Daripada generic Harusnya scoreboardnya Kualifikasi Pial dunia Gak ada tapi Dielan Alda Usari Kosong sekali Shooting Penyelamatan pertama Hernando Ari Corner untuk Saudi Arabia Alda Usari Ayo Marcelino tutup Waduh Ya ampun Ini pencetak gol Gawang Argentina Di Pial dunia bro Bahaya sekali Al-Malki Nice Nathan Gagal Direbut Dikasih ke tengah Onside kah dia Jebol Jebol 1-0 Ya ini Ini namanya juga Latihan mental Buat kita juga Yang ntar akan nonton Di tanggal 5 ya Kalau gak salah Mainnya pagi kan Jam 1 pagi Ntar gue akan Seharusnya sih akan Watch along Live streaming Tapi ya Kalau misalnya kebobolan duluan Ya sudah gak apa gitu loh Jangan mental langsung down Bagus banget Dia pastinya diantara Idzes Samarido itu ya Terus bolanya naik pula Hernando udah dive ke bawah padahal Ya 1-0 Saudi Arabia mencetak bol duluan Oke Idzes Fair dong Lihat Nathan Gak ada Tom Hai Bukan Nathan Nathan disitu Oke Marcelino Bisa melihat Asnawi Dapet Oke Pressing Dapet 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 Idzes Langsung depan Strike tadi Mencoba untuk ambil bola Gagal masih Ya udah mulai Udah mulai bisa Pelan-pelan Ke area mereka Meskipun belum bawa bola sih Masih pressing dong tadi Fair dong Dapet Oke bagus Risky Rido Malah berkasnawi Idzes Natan Pergi kentuh Saudi Arabia. Harusnya gak bakal langsung ke gawang sih. Terlalu jauh. Gak langsung ke gawang ternyata. Jauh kan untungnya. Maksudnya jauh off target gitu. Nah ini dia. Wih ada atom jaketnya ya. Shin Taeyong. Di FC24 ILM. Dengan Yender. Wih dateng dateng dateng. Gak bisa duel udara juga akan agak sulit sih. Oke Rizky Rido. Wah di press habis pak. Fair dong dribble dulu. Gak ada yang bantu kah ini kawan. Arhan kasih tom high. Oke angkat ke Izzes. Bisa melihat Asnawi. Strike. Offside tuh. Ayo Rafael strike. Iya dia lagi mau balik sih. Mau mundur biar gak offside. Telat tapi. Setengah badannya masih offside. Dia ambil penek saja free kicknya. Kadish. Al-Bullahi. Provokator itu Al-Bullahi itu. Semoga tidak ada yang. Bermasalah pemain kita karena Al-Bullahi. Ragnarok bangun. Kesempatan Indonesia. Strike. Shooting. Alah kenapa begitu. Kenapa kayak kiri ya. Oke gak apa gak apa. Coba lagi. Coba lagi bro. Ini BTW real. Abis ini dia dilihat real face. Siapa tau ada yang berubah. Ini ya dalam versi total update 18,2 soalnya. Kadish. Kaldausari. Nice. Marcelino. Oke strike. Kuat pegang. Oke Marcelino. Tarik. Orat bangun syuting. Di blok. Awas transisi. 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 Sambil perasin dikit-dikit. Gila pasin mereka. Tapi kencang banget. Dan akurat banget pak. Feraz. Garib. Ini dia Saud. Kasih ke Garib. Waduh. Kosong sekali Faraz. Nice save Ernando. Reflek Ernando bagus banget barusan sih. Konar untuk Saudi. Di penghujung bawah pertama. Aldausari. Kalnajai. Tapi-tapi alti ada Garib. Contoh pencari ruang. Bagus sekali. Arhan. Orat bangun. Masih dapet. Masih hidup. Oke bawa terus. Bawa terus. Kagak ada teman tapi ini. Nah itu dia. Tom Hai. Lebar dulu aja. Oke bagus sekali Asnawi. Harus ada yang gerak. Harus ada yang gerak ini. Orang mau true ball. Di prit. Mau asid loh. Lagi nunggu Marcelino gerak. Cari ruang di depan mbak. Oke oke. Gak apa-apa. Menurut gue kalau misalnya terjadi di relive. Bahwa pertama cuma kebukulan satu sih. Tidak masalah sih. Termasuk bagus malah. Oke coba deh. Instruction. Marcelino kita suruh get forward. Cover center. Tom Hai juga. Nathan nya stay back. Stay back cover center udah kan. Terus ini Arhan sama Asnawi nya. Emang Joanna taksi dua-duanya. Dan getting behind. Terus ini. Yuk untuk sementara. Stay dulu saja dengan formasi seperti ini. Ya kita punya tiga peluang kok. Saudi empat. Yuk. Kita lanjutkan babak kedua. Pertandingan pertama. Group. Kualifikasi PL Dunia. Simulasi. Tadi kira beneran lagi. Simulasi bang. Kano. KAL Najai. Wah gila. Gampang banget lautin. Plin di tengahnya Indonesia. Feras. Tackle bagus dari Idzes. Gagal. Mengalirkan buruk depan. Nice Idzes. Oke. Marcelino. Ragnar. Bagus sekali dribblenya. Tapi strike udah offside. Gak bisa dipassing. Dapet. Oh ya Asnawi dapet. Bro. Oke. Strike. Shooting. Bentar. Strike tuh kidal ya. Hah? Kagak. Barusan kenapa pake kaki kiri sih. Nendangnya. Bagusnya pake kaki kanan harusnya dong. Astaga. Peluang emas Indonesia. Bagus. Bagus tapi. Pressing. Dapet ini. Dapet ini. Dapet ini. Wah kalah lari Pak Tom Hai. Memang bukan pemain yang pelari si Tom Hai ini. Oke. Nice. Pressure Indonesia membuat throw in. Out bola. Arhan ke Tom Hai. Nathan. Kasih Arhan. Ada pergerakan dari Ragnar dan Mangun. Tengah ada. Dua pemain. Strike. Backhill. Marcelino. Masuk. Satu sama. Goal penyamar rurkan Indonesia. Menitima lima. Dapet juga. Padahal peluang kita dari tadi tuh mesti. Bukan peluang yang bener-bener emas gitu loh. Peluang-peluang biasa. Tapi dimanfaatkan. Dari sisi kiri. Dan itu flick yang bagus sekali. Strike. Ke Marcelino. Kayaknya instruction. Get forward-nya Marcelino tadi ya. Finishingnya juga gak meyakinkan banget loh. Maksudnya gak kencang-kencang amat. Tambahkan kan. Tapi cukup untuk melewati jangkauan keeper Saudi Arabia. Ya semoga terjadi di real life ini ya. Marcelino nyatakan gol lawan Saudi. Let's go. Lanjut. Nah dapet loh. Nice Tom Hai. Fair dong. Nathan kasih ke Arhan. Kembali ke Nathan. Oke. Orat Mangun. Pratama Arhan. Angkat ke tengah. Uh Marcelino tadi. Nathan duel. Bagus. Gak dapet tapi. Press lagi aja. Press lagi aja coba. Gak dapet. Gak dapet. Oke. Turun-turun. Turun bro. Turun bro. Saud. Awas. Mau lari nih dia nih. Gak kan. Lari kan. Dapet lagi. Udah ketembak padahal lu. Gua udah ngomong. Wah it's ass. Nice defense. Nathan sabar dulu. Sabar dulu. Oke masih dapet Asnawi. Lihat. Marcelino. Oke. Tahan bola. Tahan bola. Gak bisa belakang dulu aja. Dipress abis ini. Lucky per. Oke. Hernando bisa kasih fair dong. It's ass. Bagus Indonesia. Mulai bisa mengalirkan bola. Hampir kerebut barusan. Marcelino true ball. Apakah onside? Offside strike. Coba kita lihat opsi perintah mainnya ya. Maka duluan. Abdullah Al-Kaibari. Ganti Al-Malki. Oke. Untuk Indonesia. Coba ya. Mungkin. Mungkin. Verdon bisa ganti. Arhan di left back. Terus. Sandy Wall sih mungkin. Enggak. Sandy Wall sempurna isi right back ya. Sandi Wall isi right back. Nathan turun ke center back nih. Terus Tom Hai isi disitu berarti. Disini bisa masuk Yener. Terus mungkin depannya. Antara Sanata dulu deh. Sanata. Gantiin strike ya. Dan terus sementara itu dulu aja. Yener get forward berarti. Tom Hai nya stay back ya. Terus ntar mungkin. Antara Witan atau Rikambuaya. Bisa gantiin Marcelino. Oke. Ya. 66 menit. Dan skornya masih mahasiswa sama. 3 pergantir main untuk Indonesia. Sandy Wall akan isi. Posisi right back. Dikasih. Dikasih. Ya gerak-gerak. Ya. Yener. True ball. Nah. Dapet. Dapet. Gerak. Gerak. Apa itu bro? Mantul-mantul ke tanah bolanya. 20 menit terakhir. Kadish. Aldausari ke Sikano. Berbahaya. Waduh. Bahaya banget pak. Ini gak dijaga. Dapet. Wah Natan. Ya. Bagus. Rido kasih Sandy Walls. Oke. Lihat. Marcelino. Bagus sekali kombinasi Marcelino dari Tom Hai. Pelanggaran itu Sik. Jelas. Kartu merah. Merah Sik. Jangan cederah Marcelino. Nah kalau begini jangan terprovokasi diri live nih. Mungkin akan ada momen-momen kayak gini. Merah Sik. Merah. Mohamed Kano. Ayo peluang 15 menit terakhir. Mungkin bisa nyata kulit kita deh. Jelas sekali pelanggaran itu. Oke. Marcelino Ferdinand. Sandy. Sananta. Duh. Mati langkah. Tom Hai. Kasih ke Yenner. Fair dong. Alah. Gak dapet pak. Oke. Duel udara Izzas. Bagus. Tom Hai. Tom Hai sebenernya di tengah bagus sih. Jadi lebih bisa ngontrol dia. Waduh natan. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Tahan. Ya ampun. Itu udah 2 pemain yang ngepress 13 menit. Ya Saudi. 10 pemain pun tetap berat sih. Masa gak dapet itu. Wah untung buruanya berubah arah. Belum. Belum. Wah. Hernando terbang. Tutup bro. Malah kebobol Indonesia. Beratapan puluh. Sayang sekali. Udah ketepi sama Hernando. Tapi ya bola reboundnya. Gak beruntung. Pas banget ke nomor 15 tuh. Hernando udah coba bawa balik. Tapi gak sempet. Ini kalau misalnya mau bisa. Mau main lebih ofensif. Bisa-bisa aja udah naikin. Begini sih. Masuk. Oh. Gini aja ya. Si natan sih bagus sih mainnya sih. Ya udah Witan main di kiri. Kambuaya masuk disini berarti. Oke. Coba ya. Ini udah ofensif sekali sih. Mainnya. Tapi ya kita unggul jumlah pemain kan. Dan ketinggalan satu gol. Kalau misalnya bisa dapet gol punya merudukan bagus. Satu poin berharga. Ayo Indonesia. Kambuaya. Sandi Walsh. Oke. Rido bantu menyerang. Maju ke depan. Kasih ke dikambuaya. Angkat langsung. Orang bangun. Yanner duel. Waduh. Bolanya bagus padahal terus itu. Pressing Indonesia. Waduh. Dapet, dapet, dapet. Nah dapet. Bagus natan. 5 menit terakhir. Rido. Oke. Tom Hai. Terubo langsung. Ragnar tak bangun. Shoot ke kanan. Di blok. Connor tapi dapet. 3 menit terakhir. Ayo. Tom Hai yang ambil. Kirim ke tengah. Mangang ke Yanner. On target padahal. Gol. Nyaris. Nyaris blunder tuh mereka. Panik. Sananta. Kambuaya. Kembali kirim ke Sananta. Tom Hai. Oke. Masih Tom Hai. Mati langkah. 2 menit terakhir. Wah. Lolos pula. Sisa Nathan di belakang ini. Bagus Nathan. Kerebut lagi. Kak Gocek. Bahaya. 3-1. Ya. 3-1. 2-1. Sebenernya. Ngaruhnya cuma di goal difference doang sih. Sayang sekali. Ya gue berharapin tidak terjadi seperti ini. Cuman kalau mau realisis sebenernya skor-skor begini sih. Ya realisis pak. Tapi disini gue berharap simulasi saya tidak akurat. Simulasi hasilnya kalah 3-1. Semoga diri live bisa lebih baik. Padahal Hernando udah bagus loh. Goal keduanya tadi sih itu sih. Mereka 10 pemain pak. Sudah kelar nih. Ya itu dia. Full time whistle dan... Skor akhir 3-1. Goal dan Indonesia tetap oleh Marcelo Ferdinand. Dan sayangnya harus kalah di pertandingan... Perdana. Fase group. Gue gak tau deh kalau misalnya membandingin... Saudi sama Australia secara kualitas main. Mungkin lebih bagus Australia harusnya. Habis ini kita bakal lawan Australia. Sami Alnajay. Pencetak goal ketiga mereka yang memastikan kemenangan. Untuk tim tuan rumah. Jadi sekarang kita akan langsung... Atur line up dan kita akan melihat... Menyaksikan debut Martin Pais untuk Indonesia. Di pertandingan lawan Australia. Di Guler Bung Karno. Jadi kita akan coba pakai formasi lain. Formasi 4-2-2 untuk pertandingan lawan Australia. Jadi Pais start di Pais di Gawang. Terus karena ini... Formasi berubah jadi 4-back ya. Gak 5 seperti biasa. Asnawi tetap kapten di right-back. Ada Inza sama Rizky Rido. Terus Ferdinand main di kiri. Nathan Tomfai di DM. Ragnar jadi main di kiri sekarang. Witan di kanan. Terus depannya strike sama Marcelino. Ini kelihatannya aneh tapi Marcelino... Gue kasih instruction. False 9. Jadi dia akan turun. Yang sebenarnya ya... Formasinya nanti akan kayak gini lah. Jadi 4-2-3-1 gitu ya. Kita akan coba terus Hupner juga ntar bisa jadi pemain pengganti lah. Di babak kedua. Benchnya ada di Mas Derajat. Hoki Egi. Yang tadi belum main ya. Oke langsung kita ke pertandingan. Kalau di FC24 bintangnya sama-sama 3 sih ini sih. Australia sama Saudi Arabia. Jadi kualitasnya harusnya gak berada jauh. Tapi kayaknya kalau dari postur ya... Kayaknya Australia unggul deh. Ada si ini kan siapa yang tinggi banget tuh. Back mereka hari sutar ya. Yang waktu itu pas di Piala Asia dijaga sama Elkan. Ini kita main di kandang ya. Semoga saja berpengaruh kembali dengan jersi merah. Atasan merah. Dan setelah kita melihat starting line up dari Australia seperti apa. Jadi Tom Hai kali ini ada temennya ada DM lah. Gak sendirian gitu ya. Ada Nathan juga. Oke. Mereka pakai 4-3-3. Craig Goodwin. Mitchell Duke sama Marco Tillio. Terus Jackson Irvine. Center mid-kiri. Keanu Bakus di kanannya. DM-nya ada Aiden O'Neill. Terus Behic. Live back. Hari sutar nih dia yang tinggi banget. Kyle Rouse. Kanannya Atkinson sama keepernya Matt Ryan. Terus ini bench mereka. Si ini siapa namanya? Iran Kunda kalau gak salah di bawah. Tapi di sini gak ada sih. Gak tau. Di skuadnya gak ada. Gak ada di bench juga. Oke langsung saja. Indonesia versus Australia. Pertanian kedua. Group stage. Kualifikasi PL Dunia. Round 3. Tadi mungkin lawan Saudi agak terlalu berhati-hati mainnya. Nah. Jadi ini bisa lebih lepas lah. Oke. Marcelino akan pula ke Ragnar. Awal yang bagus dari Indonesia. Rafael Strike yang tidak masuk ke tengah. Gak ada opsinya. Oke. Fair dong. Gak bisa belahang dulu aja. Nathan. Bisa melihat Asnawis di kanan. Marcelino Ferdinand. Angkat. Shooting. On target pertama. Witan Sulaiman. Bagus. Pressing. Behic. Eh muter-muter bro. Ya press pak. Malah jatuh. Siapa itu yang jatuh? Marcelino jatuh. Oke gak apa-apa. Pulang-pulang. Irvine. Ke Craig Goodwin. Tutup. Bukan tutupan. Bukan tutupan bang. Ketutupan banner bawah. Oke. Berbahaya serangan dari Australia. Aziz Behic. Ke belakang. Irvine. Masuk dalam penalti. Craig Goodwin. Membalik badan dia. Jangan kasih ruang tembak. Dipassing dulu lo. Masa iya Paes belum megang bola. Terus udah kebobolan. 1-0. Saya tau harusnya. Pass. Pass. Tapi gak bisa pak. Ada E nya harus dibaca Paes. Kalau gak gak greget gitu lah rasanya. Martin Pass. Kalau pass kan. Pasti ada penyelamatan kok. Pertanian ini. Itu harusnya ditutup sih. Gue gak nyangka dia passing soalnya pak. Kirain si Irvine bakal nge-shoot. Kebobolan lebih cepat daripada tadi lawan Saudi ini ya. Ntar tinggal 1 gol Indonesia. Oke. Rizky Rido. Kasih ke Verdong. Ada pererahan dari Ragnar Rathmangun. Marcelino kembali ke Ragnar. Hajar. Masuk. Masuk. Langsung dibalas. Hanya selisih berapa? 2 menit. 3 menit tadi. Dari gol Australia. Good job. Masuk. Bagus sekali. Btw gue lupa mau kasih liat real face. Abis ini. Abis ini. Kalau inget ya. 1-2 Ragnar Rathmangun dan Marcelino Ferdinand. Lagi-lagi finishingnya ini kayak tadi golnya Marcelino ke Gawang Saudi loh. Gak meyakinkan. Tapi maksudnya ya. Maksudnya gak kenceng gitu loh tendangannya. Cuma cukup aja udah. Bagus. Bagus. Ayo. Jangan kayak tadi tapi. Tadi kita langsung kebobolan gol kedua. Udah down. Nathan. Good job. Nathan dari tadi bagus banget sih. Overtop langsung ke Marcelino. Waduh. Andaikan Marcelino bisa flick ke strike gitu. Irvine. Ayo Tom Hai. Pulang. Pulang. Duke. Belakang dia. O'Neal. Witan harus batu turun. Jackson Irvine. Bagus. Waduh. Ayo tutup. Tutup. Astawi. Behic. Longshotnya hati-hati. Dapet. Nice. Itu dia penyelamatan dari Martin Weiss. Corner untuk Australia. Irvine yang ambil. Merit 20. Pasti pendek ini kayaknya. Ya. Tutup. Irvine. Lagi-lagi tapi untuk penalti. Dia kayak mau siap-siap longshot dari tadi loh. Nah kebaca kan. Bagus Verdon. Counter attack. Tom Hai. Gak ada pemain di depan tapi. Ya udah sabar dulu aja. Lihat Marcelino. Oke. Aduh kelamaan. Tapi masih dapet. Masih dapet. Terang. Oke. Marcelino. Banyak pemain Indonesia padahal disitu. Waduh. Verdon kan lagi naik. Nice Nathan. Gila Nathan bro. Tom Hai. Kosong. Kosong. Marcelino. Lihat. Strike. Kayak kiri. Astaga peluang emas. Enggak. Harusnya kayak kanan. Harusnya kayak kanan ke arah kiri. Bukan kayak kiri ke arah kanan. Mati Ryan sih. Gimana sih? Corner pertama Indonesia. Tom Hai. Mengarah kewitan. Kalah duit udara. Kalah pol. Ini sutar tinggi banget. Wih. Tapi Tom Hai lebih cepet tuh. Asnawi. Waduh. Padahal tadi kosong tuh. Shooting kiri. Marcelino. Enggak. Animasinya agak aneh tadi loh. Nendang kiri sambil mau jatuh itu. Marcelino Ferdinand. Dua gol. Back to back. Sauri dan Australia. Ini golnya bagus sih. Lihat. Tuh. Sambil jatuh di golnya. Nyetak golnya. On target pula. Wah gokil sih. Bagus loh. Bagus. Unggul Indonesia. Mencetak dua gol. Gang Australia. Let's go. Terus. 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 Nah kalau ini baru. Semoga terjadi di relive ini. Jangan yang tadi. Ini juga belum kalah pertandingan sih bang. Si panjang ini. Bagus. Awas itu. We're fine. Wah kosong pak. Nice block. It's just. Corner untuk Australia. Karena ini ambil jauh mereka. Memanfaatkan postur sepertinya. Ada Rizky Rido. Ragnar buang ke depan. Wih dapet. Witan. Oke. Oke. Ya gerak. 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 Tom Hai. Masih hidup. Masih hidup. Masih dapet. Lihat itu. Raffel Strike. Kiri. Witan. Aduh kontrol bolanya terlalu tajam. Nathan gokil. Enggak. Apaan sih wasit. Enggak pelanggaran itu. Sepuluh menurut terbaru pertama. O'Neill. Turun. 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 Ya. Fair dong. Hati-hati. Terlalu banyak ruang kosong ini. Irvine. Shooting. Nice pass. Itu baru. Tadi masih adaptasi sepertinya. Kaget ditendang pertama kali tadi. Witan. Kasih ke Strike. Dia terlihat ada peran dari Asnowi di sini kanan. Kasih kembali ke Raffel Strike. Pergerakan bagus. Marcelo de Ferran. Turbo langsung Witan. Sulaiman. Ruang tembak sudah kai kanan. 3-1. Witan Sulaiman. Enggak lebih fluid sih pergerakannya sih. Lebih ke pergerakan tanpa bola. Itu update Witan itu loh. Ini banyaknya update sih di LVC sih. Bagus. Finishingnya pula. Lihat kai kanan. Pasing gerak. Pasing geraknya itu loh. Terkadang bukan yang gue gerakin bakal pemainnya. Gerak sendiri. Berbeda sama tadi poson Saudi. Dan mereka. Mereka emang lebih nge-press aja. Iya Witan nya update nih. Wih bagus bro. Terakhir gue main konten Indonesia di FC24. Pake mode IL. Kapan udah lama banget. Oke fokus, fokus. Unggul selisih 2 goal. Tapi ini masih bawah pertama. Bahkan bawah pertama pun masih selesai 3 menit. Oke. BH. O'Neill. Lihat-lihat ada lari. Aduh. Kagak passing ternyata dia. Gila. Gak bisa direbut. Nice block Rido. Awas it. Lihat jam. Habis it. Awas. Wah. Ya itu banyak-banyak kan melihat pemandangan seperti itu kita. Pemandangan Martin Payas terbang. Menyelamatkan gawang Indonesia halftime. Sementara unggul 31 kita. Bagus. Bagus sekali. Goal Marcelino tadi cakep banget sih. Asli sih. Nanti harus dilihat triple-nya sih mbak. Oke halftime. 31. Goal dari Ragnar, Marcelino, dan Witan Sulaiman. Padahal kebumpulan duluan Indonesia. Sama-sama 5 shot. Possession kita cuma 36%. Lihat. Tapi bisa nyata 3 goal. Mari kita lanjut pukul 2. 2 divisi midfielder juga lebih enak sih ini sih. Oke Tom Hai. Angkat ke Verdong. Asnawi. Ada Witan. Itu strike bisa langsung dikasih. Shooting langsung. On target. Lumayan keras juga. Ya. Corner. Nice. Gak apa-apa. Bagus strike. Strike juga update mukanya itu. Real face-nya. Mantap. Ini dia. The Professor. Akarka memasak sesuatu dari corner. Kirim ke tengah langsung. Verdong. Agak sulit ya. Verdong. It's just. Gak dapet. Pulang-pulang. Demo counter dia. Nah delay aja. Bagus. Press Ryan. Press Ryan. Out. Out itu. Ya. Boleh. Terima. Terima main dulu untuk Australia. Riley McGree. Ganti Marco Tillio. Nah real face tuh. Oke. Witan. Kastawi. Di belakang. Tom Hai. Nathan. Verdong agak kosong. Di kiri. Oke. Rafael strike. Oh target lagi-lagi. Nathan dapet. Tom Hai. Nathan. Aduh. Ini attack kasih ke Verdong. Nyangkut mulanya tapi. Oke. Ini dia. Defensi gimana? Di counter ini. Lebar dia. Offside itu. Offside itu. Biarin. Ayo Asnawi. Ada pemain lari. Ikuti terus. Hati-hati tengahnya. Ya bagus. Sudah berhasil delay kok. Tapi tetap masih harus bertahan. Ini dia. True ball berbahaya sekali. McGree. Baru saya masuk ke bagian cadangan. Oh Neil. Kebaca sebenarnya. Bukan pelanggaran sih. Bagus. Kalau dia udah balik kemarin. Nggak bisa direbut lah. Fisiknya lebih kuat soalnya. Waduh. Jangan dikasih. Jangan dikasih muter. Jackson Irvine. Nyetak gol kedua Australia. Selesai jadi tinggal 1 gol nih. Kencang banget ditembakan. Maksudnya. Nggak bisa pak. Maksudnya ya paes-paes. Keeper bagus. Tapi tetap aja. Kalau misalnya nggak dilindungi sama back-back Indonesia ya. Akan kebubulan juga lama-lama gitu loh. Nggak boleh dikasih balik badan sih. Boleh tinggi. Naik begitu lagi. Sudah tuh. Keeper. Oke. Masih ada keunggulan 1 gol. Lebih tenang mainnya. Dan cari peluang lagi. Ya Tom Hai. Kewitan. Strike. Balikin Witan. Dapat ini. Lihat tengah. Marcellino. Ragnar. Ruang tembaknya udah langsung tutup. Gila mau balik ke Australia ya. Bagus banget. Duke. Oke. Bantu turun Witan. Wah gila. On-site ini kayaknya. Ayo IJS. Ayo IJS. Bahkan IJS pun nggak bisa ngambil bola loh. Dari belakang. Lihat itu. Bahaya. Bahaya. Nice block. Tom Hai. Ragnar. Kasih ke Marcellino. Pegang bola. Aduh. Bagus. Bagus parisirado padahal. Pais. Penyelamatannya barusan. Gue kira goal itu. Saya sudah kira goal itu. 20 menit terakhir. Corner tapi Australia. Fornaroli masuk. Ganti BH. Goodwin. Tutup. Tutup. Ah. Pais lagi. Wah. Sedih sih. Udah berapa penyelamatan dari bawah pertama bro. Martin Boyle ganti Atkinson. Fullback ya. Corner lagi-lagi Australia. Udah berjuang keras itu Martin Pais. Rolls. Awas. Buang 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 buang. Counter attack. Let's go. Hmm. Bersih tackle-nya. Itu terlihat kencang tackle-nya tapi bersih itu. Oke oke oke. Kayaknya harus ketip main deh. Kayaknya Hoopner bisa masuk nih. Terus Shane ganti Verdong mungkin. Atau Shane ganti Asnawi deh. Tengahnya gue rasa sih belum perlu ada perubahan ya. Tapi gue bisa masukin. Egy gue masukin mainin di tempatnya Marcelino nih. Terus. Yener disitu. Instruction come back on defense kan. Ragnar tetep dulu aja. Oke itu dulu aja deh. Perubahan mainnya. Jadi Egy main sama Rafael Strat ke depan ya. Tapi rollnya Egy false nine. Jadi semi-semi atak mitfielder lah. Nice goal Marcelino. Udah Samir udah pada habis tapi. Kuitan juga. Oke Ragnar. Egy mau nafikri. Bagus sekali Egy. Ada dua pemain. Oke Yener. Bisa nembak tadi mungkin. Kalau misalnya lebih cepet. Ryan buang bola. Idzes. Duel udara harus menang. Karena hanya Idzes mungkin yang. Kamu kira-kira menang. Duel udara harus menang. Strike. Strike. Yener. Sendirian. Goal. Masuk. 4-2. Indonesia. Ivar Yener. Kembali ke selisih dua goal. Gila gue gak kebayang. Kalau misalnya terjadi diri live. Bentar sih pak. Senangnya kayak apa kita gitu loh. Itu kena tiang lagi tadi. Kayaknya gak akan tepi sama Ryan deh. Emang. Pas kena tiang aja. Bagus finishingnya. Iya jauh dari jangkauan Matty Ryan bahkan. Tuh. Pegoyang tuh gawang. Let's go. Let's go. Tetap tenang. Masih ada. Sisa berapa belas menit. Atau udah di bawah 10 menit ini. Ya masih ada 13 menit kan. Menit 77 tadi Yener nyatak goal. Sudah jelas dibanding lawan Saudi tadi. Much better ini ya. Lawannya sih ya kuat-kuat juga. Tapi. Pemain-main Indonesia lagi. Bagus mainnya. Megri. Dapet. Nice. Hupner. Nathan. Gila Nathan dari tadi loh pak. Bagus sendiri Nathan loh. Egi. Kasih ke Ragnar. Lebih terbuka ini ya. Ragnar. Coba angkat langsung ke strike. Dapet. Nah. Nathan. Masih dapet tuh. Gila. Tom Hai. Angkat ke Egi Mona Fikri. Tengah. Strike. Kelar. Selesai. Selesai bro. 5-2 bro. Semoga terjadi. Semoga terjadi. Semoga terjadi. Memang agak gak masuk akal kayaknya ya. Tapi ya namanya sepak bola kok. Apapun bisa terjadi pak. Lihat umpannya Tom Hai. Passing dari Egi ke tengah. Dan finishing kayak kiri. Dari Rafael Strike. Menghujam gaung Australia. Di bawah lagi Jakarta. Di Stadion Gelora Bung Karno. Masih ada waktu. Lanjut. 5 gol gaung Australia loh. Sutar. Press. Ayo dateng dateng. Wiss. Patah bener. Jangan kasih mereka. Berkembang permainannya. Nah ini. Oke Asnawi aja. Eh gak Shane maksudnya. Guna ganti ya. Ayo Shane. Ayo Shane. Good win. Dapet. Hubner. Itu kenceng banget diving headernya. Gila sih. Hubner mungkin seharusnya bisa menang terdol udaranya. Tenang tenang. Selisih masih 2 kok. Aman. Udah bertambah 9 sekarang. Ya ente boleh. Mau selebrasi-selebrasi di GBK. Kamu yang bawa 3 poin. Ya. Ya langsung sepi pak. Ayo supporter suaranya. Ya ner. Waduh kerabut lagi. Oke. Shane harus jaga. Nice block. Harusnya selesai sih. Berapa menit? Jaduh time. Di sini waktu kah? Strike. Oke itu dia. Full time whistle. Menang 5-3. Ya gak mungkin gak mesti 5-3. Tapi kalau misalnya bisa menang lawan Australia sih matap sekali. Bagus. Berarti tadi sebenarnya Lennar Saudi juga bisa pak. Asal lebih pede aja mainnya. Sama lagi informasinya. Kalau gue sih emang biasa. 2 DM. Enak sih. Terus tadi makanya depan. Defensive midfiller kita. Dua pemain yang lebaran juga ya. Sebenarnya gak mesti main winger gitu loh. Contohnya tadi gue main Yenner kan. Pakai installation kampe kaw defense. Jadi ya nambah pemain tengah lagi. Tapi ya kalau misalnya emang lagi situasi kita megang bola menyerang. Seperti tadi contohnya bisa nyetak goal. Mari kita lihat dulu goal-goalnya ya. Enggak Australia juga peluangnya banyak pak. Nah 5-3 itu dia. Kita lihat. Lihat Australia 11 shot loh. Berarti Pais berapa penyelamatan. Wah gila ratingnya 99 tuh. Strike 1 goal 2 asis. Marcelino juga sama 1 goal 2 asis. Nah tapi Pais match ratingnya rendah. Dia ada 6 penyelamatan. Dari total 9 shot on targetnya Australia. 6 penyelamatan krusial. Ini goalnya Ragnar. Nah. Untuk asis Marcelino ya. Ini sih finishingnya bagus sih. Anglenya cakep bener dari situ. Terus ini goal Marcelino. Bagus sih. Gila. Lihat dari situ pak ajar. Sebelum jatuh bro kayak kiri. Apa nendang fade away itu. Gila. Gue gak pernah lihat animasi ini. Gini F2 4. Terus goalie Witan. Asis dari Marcelino tuh juga ya. Nah ini juga finishingnya sih. Bolanya kencang datar tuh. Agak sulit tuh keeper. Nah. Nyaris-nyaris sebenernya ke tepi sih. Malah penyelamatan Pais kagak ada sama sekali highlightnya ya. Ini goal-goal doang. Terus ini goaliener. Rafael Strike. Itu dia. Kena tiang dulu baru masuk gawang. Bagus. Dan terakhir Rafael Strike akhirnya tak goal. Ini tadi bikin asis terus. Umpan dan Tom Hai bagus banget sih. Lihat. Kenceng Pak kayak kiri. Ya semoga saja. Bisa. Dapat poin lah. Sekali lagi ekspektasi jangan terlalu berlebihan. Karena mau gimana pun ya. Istilahnya Indonesia kan juga baru lah. Berlaga di. Round 3 gitu kan. Jadi. Ini sesuatu yang. Ya kita harus mulai biasakan aja dari sekarang. Tapi untuk. Yang ini apakah gue. Berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja Pak. Itu salah satu mimpi gue dari dulu gitu kan. Di masa gue hidup. Pengen lihat Indonesia di Piala Dunia. Senior gitu. Tapi. Tetap kita harus realisis juga. Jadi. Yang terbaik untuk tim Rasi Indonesia. Dan gue rasa cukup. Itu saja untuk video simulasi. Alias prediksi ini. Semoga bisa dapat poin. Di dua pertandingan awal. Bye semua. Thank you. Terima kasih telah menonton.